Intro Topik sepanjang hari ini adalah Aku punya Tuhan yang besar Boleh sama-sama katakan Aku punya Tuhan yang besar Amen Kita punya Tuhan yang besar ya Tuhan yang besar melebihi apa? Dari ibadah pertama Saya membahas banyak aspek kehidupan Yang sering kita alami Dengan urutan yang pertama Tuhan lebih besar dari khawatir kita Barusan tadi Tuhan lebih besar dari masalah kita Yang ini Tuhan lebih besar dari keinginan kita Kemudian selanjutnya Tuhan lebih besar dari kelemahanku Dan terakhir kemenanganku Sewaktu dikatakan Tuhan lebih besar Kita berpikir Kalimat ini biasa diucapkan waktu orang lagi lemah Waktu orang lagi dalam masalah Mereka mengatakan dan deklarasikan Tuhan lebih besar Oh Bapak Ibu Perkataan ini Tuhan lebih besar Dan Tuhan lebih besar dari apapun dalam hidupku Diucapkan setiap saat Setiap musim kehidupan Amen Kita harus secara sengaja Terus menerus Menyatakan Tuhan lebih besar God is greater than my high and my lows Ada statement yang mengatakan Tuhan lebih besar daripada kemenanganku dan juga kesesakanku Di dalam kemenangan aku mengatakan Tuhan lebih besar Di dalam kesesakan aku pun mengatakan Tuhan lebih besar Katakan amin Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan lebih besar Di dalam kemenangan kita Kalau di dalam kesesakan kita tidak mengatakan Tuhan lebih besar Begitu juga sebaliknya Kita gak mungkin bisa mengatakan Tuhan lebih besar di dalam kelemahan Kalau di dalam kemenangan enak-enak kita tidak bisa mengatakan Tuhan lebih besar Dan kita lebih mengutamakan keinginan kita Atau kita lebih mengutamakan pencapaian kita Kesuksesan yang menurut kita masih dalam standarnya dunia Padahal kita belum selesai di dalam perlombaan iman kita Dalam hidup kita Dalam kita mengikut Tuhan Selalu Selalu Tuhan ajarkan Supaya kita semakin berkurang Dan Tuhan semakin bertambah Begitulah ada di kitab Yohanes Tapi firman Tuhan Di ibadah yang jam 11 ini Saya ingin membagikan Di bilangan Pasal yang ke-22 Tuhan lebih besar Dari Keinginanku Kalau yang pertama ini urutan ya Jadi silahkan Anda bisa dengarkan apa yang saya bagikan Ada di pusaka Raja Wali Kekuatiran adalah sesuatu yang belum terjadi Masalah Sudah ada di depan mata Keinginan Keinginan ini bisa ada macam-macam Tidak ada kekhawatiran Tidak ada masalah Keinginan itu selalu ada Ingin tahu Ingin coba Pengen punya Pengen Punya Banyak wants Banyak pengennya Kemudian yang selanjutnya Di dalam kelemahan Kita ikut Tuhan Pasti ada waktunya Kita merasa Aduh gak kuat Terus yang terakhir nanti Di ibadah kelima Dalam kemenangan Kita juga katakan Aku punya Tuhan yang besar ya Bilangan 22 Yang saya bahas Sebenarnya Keseluruhan Pasal 22 ini Jadi silahkan Dicatat aja Direnungkan dan dibaca Nanti di rumah ya Lihat Kisah ini Menarik banget Seorang Nabi Yang dapat Kangtau Seorang Nabi Yang mendapat Tawaran yang menarik Ada sebuah Kesempatan Tawaran yang sangat Menarik Namanya Bileam Dipanggil oleh Raja Moab Raja Moab Moab dan Midian ini Adalah musuhnya Bangsa Israel Israel Reputasinya Sudah didengar Sama bangsa-bangsa Yang lain Dan ketakutanlah Bangsa itu Karena mereka Baru saja Mengalahkan Orang Amalek Mereka Menang di dalam Peperangan Mereka juga Melakukan Mereka juga Berperang Dan menang Atas orang Amori Dengarlah Bangsa-bangsa Tentang Bagaimana Allah Bangsa Israel Menyertai mereka Dan kasih mereka Kemenangan Ketakutanlah Raja Moab ini Dan juga Orang Midian Raja Moab ini Namanya Balak Kemudian Dia pikir Kalau sampai Bangsa Israel Datang Kemoab Maka Habislah semua Yang kita tanam Maka Semua yang kita miliki Pasti akan Habis Maka semuanya Dikatakan disini Lembu akan habis Tumbuh-tumbuhan hijau Di Padang Karena Mereka adalah Laskar yang begitu besar Ketakutan Kepada Bangsa Israel Bangsa Israel Lagi di puncak-puncaknya nih Lagi Tuhan bawa Dari kemenangan Demi kemenangan gitu ya Nah Kemudian Terpikirlah Sebuah ide Oleh Raja Moab ini Namanya Balak Dia kepikiran Begini Oh Karena itu Baiklah kita undang Seorang Nabi Namanya Bilem Bilem ini ternyata Juga bukan orang Israel Jadi dia adalah Orang Non-Yahudi Yang gak tau gimana caranya Karena tidak tercatat gitu ya Gak tau gimana caranya Dia jadi percaya Sama Tuhan Bangsa Israel Jadi dia menjadi believer Dia percaya sama Tuhan Cuman dia bukan orang Israel Tapi Nabi Bilem Nabi Bilem ini Juga terkenal Reputasi Di dalam karunianya Kalau dia berkata-kata itu Punya kuasa Maka Kalau dia ucapkan berkat Terjadilah berkat Kalau dia ucapkan kutuk Maka Kutuk akan terjadi Waktu Raja Balak ini berpikir Untuk mengundang Bilem Dia berpikir Ah Baiklah saya undang dia Supaya Supaya Bilem ini mengutuk Bangsa Israel Sewaktu Bilem Mengutuk bangsa Israel Aku akan menyerang Bangsa Israel Dan aku akan mengalahkan mereka Dikirimlah utusan Tua-tua orang media Membawa Upah Kepada Nabi ini Dibawalah upah Kemudian mereka datang Dan mereka Sampai Ketemu kepada Si Bilem ini Maka Mereka katakan begini Lalu Ayat yang ketujuh ya Waktu mereka berangkat Mereka bawa upah Setelah mereka Sampai kepada Bilem Disampaikanlah kepada Kepada si Bilem Pesan daripada Balak ini Lalu Waktu Bilem dengar Bilem bilang begini Bermalamlah disini Pada malam ini Maka aku akan Memberi jawab Kepadamu Sesuai dengan apa Yang difirmankan Tuhan Kepadaku Maka Tinggallah Pemuka-pemuka Moab itu Pada Bilem Kemudian datanglah Allah kepada Bilem Terus Allah tanya Siapa orang-orang Yang bersama-sama Dengan engkau itu Nah Waktu Bilem Mendengar apa yang Disampaikan tua-tua ini Kepada dia Pesan daripada Raja Moab ini Pesannya apa Diundang untuk Mengutuk bangsa Israel Kalau dia percaya Kepada Allah Israel Dia tahu dong Allah Israel itu Begitu mengasihi Umatnya Dan dia tahu This is a bad idea Dia jelas Sudah tahu Kalau ini bukan Ide yang baik Ini jahat di mata Tuhan Gak mungkin Tuhan kasih restunya Gak mungkin Tuhan izinkan Untuk dia pergi Mengutuki bangsa Israel Tapi karena dia melihat Upah itu Dia pengen Disitulah muncul Keinginan Ingin gitu loh Melihat upah yang dibawa itu Dia pengen Kita itu punya banyak Pengen Termasuk curiosity Pengen tahu Apakah Tuhan lebih besar Daripada rasa penasaran kita Pengen coba Apakah Tuhan lebih besar Daripada rasa Pengen coba kita Pengen punya Apakah Tuhan Lebih besar Daripada Keinginan kita Untuk punya ini Dan itu Nanti Firman Tuhan Akan menguji hati kita Bileam bilang Tinggallah dulu Disini Nah Mulai nih Hatinya Pengen Untuk ada upah itu Padahal dia sudah tahu Tawaran ini Tidak menyenangkan Hati Tuhan Dia sudah tahu Pasti Tuhan tidak menyetujuinya Tapi dia masih suruh Utusan-utusan itu Untuk tinggal Kemudian Tuhan tanya Waktu Tuhan tanya Siapa Masa sih Tuhan tidak tahu Tuhan tahu lah Siapa yang datang Dan ada bersama-sama Dengan dia tadinya Tuhan tahu Tapi tujuan Tuhan Tanya Untuk dia menyadari Yang datang ke dia itu Adalah musuh bangsa Israel Adalah Raja Moab Tuhan tahu Siapa yang ada bersama Dengan Bileam Karena Bileam jawab Balak bin Sipor Raja Moab Dia jawab Ini adalah Raja Moab Mengutus orang Kepadaku dengan pesan Ketahuilah Dia cerita ya Ada bangsa Yang keluar dari Mesir Dan permukaan bumi Tertutup olehnya Laskar yang besar itu Karena itu Datanglah Serapalah mereka bagiku Mungkin aku sanggup Berperang melawan mereka Dan menghalau mereka Lalu berfirmanlah Kepada Bileam Nah ini Tuhan berfirman Janganlah engkau pergi Bersama-sama dengan mereka Janganlah engkau Mengutuk bangsa itu Sebab mereka Telah Diberkati Apa yang diberkati oleh Tuhan Tidak bisa dikutuk Tuhan tidak akan setuju Untuk Bileam Pergi mengutuk bangsa Israel Tuhan berfirman kepada dia Jangan Pergi Tuhan tidak pernah Membiarkan kita Berlarut-larut Di dalam keinginan kita Yang salah Jangan bilang Tuhan tidak berbicara Tuhan berbicara kok Tapi keinginan kita lah Yang kadang Menyeret kita Dan membuat kita itu Tutup telinga Rasa pengen itu Kalau dikasih makan When we feed the appetite Of our curiosity And of our wants Waktu kita kasih makan Rasa penasaran kita Rasa pengennya kita Kita sendiri Sedang tutup telinga Kita sendiri sedang menolak Suara Tuhan berbicara Si Bileam ini denger sih Tuhan melarang dia pergi Dia bilang Sama utusan-utusan ini Jawabnya apa? Kita perhatikan ya Keesokannya Setelah bangun Lalu Dia berkata Kepada Pemuka-pemuka itu Di ayat yang ke-13 Pulanglah ke negerimu Benar yang dikatakannya Pulanglah ke negerimu Maksudnya aku gak ikut Pulanglah Kalian itu pergi Ke negerimu Sebab Tuhan tidak mengizinkan Aku pergi bersama-sama Dengan kamu Lalu berangkatlah Pemuka-pemuka muap itu Dan setelah mereka Sampai kepada balak Berkatalah mereka Bileam menolak Lalu Diutus lagi Pemuka-pemuka Yang lebih terhormat Dengan membawa Lebih banyak lagi Upah Upah yang sangat banyak Dikatakan ya Datanglah mereka Kedua kali Iblis tidak akan menyerah Untuk masuk Kepikiran kita Untuk utak Atik Pengennya kita Bapak Ibu Cepat-cepat Apakah keinginan Yang kita miliki itu Yang tidak menyenangkan Hati Tuhan Apakah yang sering Hanya terbesit Kita belum Mengeksekusi sih Belum menuangkannya Dalam bentuk tindakan sih Tapi kalau dalam hati kecil itu Sudah tahu Pengennya itu Tidak baik Pengen balas chat Dari orang yang Mancing-mancing Padahal Anda sudah Menikah Tapi ada chat Yang Anda tahu Ini chatnya Arahnya kemana Bahaya Bapak Ibu Bahaya Ada celah Ada iblis Sedang mengintip Ada dosa Sedang mengintip Di ambang pintu Celah itu Bukan pintu Yang dibuka lebar-lebar Celah itu Adalah pintu Yang lupa ditutup Lupa ditutup Jendela yang lupa ditutup Itu namanya celah Tapi kalau pintu Terbuka lebar-lebar Jendela yang terbuka Lebar-lebar Itu bukan celah Itu namanya Entrance dan exit Pintu keluar Dan pintu masuk Tapi celah itu Lupa ditutup Nah kalau pintu Yang lupa ditutup Apa yang kita lakukan Kalau kita mau Naik ke kamar Kita mau tidur Kita lihat pintu depan Kita itu lupa ditutup Ditutup Apa yang lupa ditutup Itu ditutup Celah yang kebuka Dan ada undangan-undangan Pembicaraan chat Janganlah kita Tambah lagi celahnya Dibuka dengan mengatakan Ah ini teman dulu Sekolah kok Ah ini teman biasa kok Ah orangnya ini memang Sangat bersahabat Dia tuh tipe orangnya Gampang deket sama orang Tapi anda tahu Waktu anda balas chat itu Anda tidak damai sejahtera Disitulah Tuhan sudah berbicara Tuhan tidak berkenan Untuk diteruskan Karena Tuhan tahu Arahnya nanti kemana Tapi Iblis itu mengintip di pintu Tidak berhenti Kalau kita Kasih makan Keinginan itu Dia akan datang lagi Bilem ini kasih makan Karena kenapa Dia orang yang punya karunia Dan pekah secara rohani Makanya dia diundang kan Berarti reputasi dia itu adalah Adalah Hambah Tuhan Dia dicari Dengan karunianya Bukan untuk memberkati Tapi untuk mengutuk Tapi walaupun Dia tahu itu salah Dia buka celah Dia suruh Utusan-utusan itu Untuk nginep Dia tidak langsung tolak Dia suruh untuk nginep dulu Dia suruh untuk nginep dulu Saya Menggembalakan anak-anak muda Gitu ya Jadi anak muda ini Perjalanannya mungkin beda Dengan bapak ibu Mereka itu perjalanannya itu Dari pacar Kemudian sampai menikah Saya menyaksikan Bagaimana Mereka pacaran dengan Menjaga hidupnya baik-baik Gitu ya Menikah di dalam kekudusan Menemani awal-awal Pernikahan itu lucu Lucu Kenapa Karena Waktu mereka di ibadah AOG Ya Mereka benar-benar Menjadi pemimpin Menjadi jemaat Yang Saling mensupport Satu dengan lain Terutama yang sudah ber-CG Berkomunitas Jadi kalau datang dengan pacarnya Saya tanya Mana pacar kamu Kok gak duduk bareng Iya duduk sama anak CG Wah luar biasa loh Anak-anak muda kita Walaupun sudah pacaran Mereka duduknya sama anak CG Gak berdua Terus ya Nah Kebiasaan itu dibawa Karena Mereka waktu pacaran itu Tetap bergaul Gitu ya Gak Udah pacaran Udah lupa sama Tuhan Temen Berdua Terus Berdua Terus Nah waktu awal-awal menikah Harus diajarin Gitu ya Udah menikah Udah punya istri Masih Antar jemput Sak mobil itu cewek-cewek Gitu loh Jadi kadang istrinya Beti gitu loh Kenapa sih Dia ini Saya tuh gak bisa bilang Gak seneng juga Gitu ya Saya gak bisa bilang Gak seneng juga Soalnya kan ini Pelayanan Gitu Tapi kemudian Namanya Namanya Pria Dan saya tau Anak ini baik-baik Dia juga gak punya pikiran Macem-macem Dia gak ngerti Kenapa istrinya gak seneng Polos banget Dia bilang Aku gak bakal ngapa-ngapain kok Di mobil Iya lah Kamu gak punya modelan Untuk ngapa-ngapain kok Aku gak ada maksud apa-apa Terus kemudian Dari yang rame-rame Akhirnya Ada satu Yang minta diantar jemput terus Sampai Akhirnya dia gak tau Gimana cara ngomongnya Sama istrinya Baru menikah Belum satu tahun Tapi ada satu Temen Di CG ini Yang terus Udah terbiasa Dari dulu Belum menikah kan Minta diantar jemputkan sama dia kan Tapi dia udah menikah nih Gitu loh Mau Pelayanan Mau latihan Mau apa gitu ya Mau istrinya bilang Jangan Tapi gimana gitu ya Terus dia sungkan Ini bukan soal Keinginan Tapi soal Selah Dia polos Dia bilang dia gak ngapa-ngapain Tapi kan gak tau Pihak sananya Ngerti ya Kalau pihak sananya Menghargai istrinya Dan sudah tau Orang menikah Ya Pasti dong Dia gak akan minta Suami orang Antar jemput dia terus Gitu ya Sementara sang suami Polos-polos aja Merasa Ya enggak lah Ya enggak Disitu waktu dikasih tau Gitu ya Kamu ini Berbeda loh Sama waktu kamu single Dan sudah menikah Gitu ya Saya ngomongin Kamu memang tidak punya pikiran apa Waktu dikasih tau tuh Dia baru Hah Oh iya iya Baru dia sorry-sorry pulang Ngomong sama istrinya Sorry ya aku ini gak ngerti Gini-gini Gitu loh Awalnya istrinya udah manggel Gak tau mau ngomong apa Akhirnya baru dia ngerti Celah itu harus ditutup Gak bisa dibuka Gak bisa diotot-otot Dingotot-ngototin Gitu ya Jadi waktu Saya lihat Biliam ini Membuka celah Dia bilang yaudah Tinggal disini dulu Satu malam Nah ini pasti akan ada Undangan berikutnya Dia gak nolak dari awal Dia tidak jelas dari awal Begitu juga dalam kehidupan kita Kalau kita sungkan Nolak sesuatu Yang akan menggerogoti hidup kita Percayalah Maka dosa itu sudah Taruh kaki di hidup kita Akan datang lagi dengan dosis yang lebih tinggi Hati-hati Bapak Ibu Jangan pikir yang kayak gini Gak ada apa-apanya Kita izinkan Sewaktu kita izinkan Dia masuk satu kaki Maka dua kaki Dia akan masuk ke dalam hidup kita Bukan cuma masuk dua kaki Tapi akan berakar Burung itu bisa terbang Di udara Tapi sampai burung itu bikin sangkar Karena kita izinkan Karena kita biarkan Ada ranting satu dua Sampai jadi satu sangkar Itu karena kita izinkan Semua pilihan kita Tapi Bilem membuat pilihan yang salah Pertama aja dia udah gak nolak Tegas Dia kasih celah Datanglah kedua kali Dengan dosis yang lebih tinggi Dengan orang yang lebih Terkenal Dan dengan upah yang lebih banyak Nah lo Gimana Bapak Ibu Keinginannya ditantang nih Punya upah yang lebih banyak Ayo terima gak Pada saat itu Dia ngomongnya begini Waktu dengan upah yang sangat banyak itu Bilem menjawab Sekalipun Balak memberikan kepadaku Emas dan pera Seistana penuh Aku tidak akan Sanggup berbuat sesuatu Yang kecil atau besar Yang melanggar tita Tuhan Alaku Oleh sebab itu Baiklah kamu tinggal disini Katanya dia gak sanggup menolak Titah Tuhan ya Baik yang kecil maupun besar Tapi habis itu kok kontras banget Dia bilang Ya baiklah kamu tinggal disini Terus dibilangkan Supaya aku tahu Apakah pula Yang akan difirmankan Tuhan Kepadaku Menarik nih Tuhan udah berfirman Masa Tuhan pelimplan Tuhan berfirman sekali cukup Tuhan bilang jangan Tapi dia bilang Saya akan cari tahu Apa pula yang Tuhan Saudara kira-kira ya Waktu tadi dia bilang Kalau sampai balak memberikan Perak dan emas Seisi istananya Gitu ya Di dalam Terjemahan aslinya Dia tuh sedang mengungkapkan Bahwa Kalau seandainya kamu bawa upah sebanyak itu Terbukalah motivasi hatinya Dia tuh pengen lebih Dia tuh pengen lebih Pengennya ini dosisnya nambah Makanya dia suruh Tinggallah Dia pengen nego sama Tuhan lagi Dan pada saat itu Dia dicobai sama keinginannya Dan waktu Tuhan bilang Pergilah Bukan karena Tuhan pelimplan Bukan Tuhan berubah pikiran Tapi kadang Kitalah yang menolak Tuhan Dan kita menerima tawaran undangan Atas keinginan kita sendiri Dan waktu kita Berjalan di dalam keinginan kita Kita sedang berhadapan Dengan penghakiman Tuhan Kita sedang berhadapan Dengan penghakiman Tuhan Apakah Keinginan-keinginan Dalam hidup kita Yang Tuhan sudah katakan Jangan Apalagi Kepada anak-anak muda Yang merintis usaha Saya sering katakan Jangan kita punya motivasi Cepat kaya Berbagai macam Banyak sekali Tawaran-tawaran Di dalam bisnis Untuk Kamu lakukan ini Nanti dalam 10 hari Uang kamu itu akan Menjadi 2 kali lipat Kamu join ini Nanti Kamu gak perlu kerja Banyak sekali tawaran Orang mengiming-imingkan Tidak perlu kerja Kamu cuma perlu invest Nanti Uangmu akan bertambah banyak Kita ajarkan di gereja ini Kepada anak muda Jangan tergiur Dengan yang namanya Instant Cepat jadi kaya Gak ada yang namanya Cepat kaya Tawaran-tawaran Seperti itu adalah DP iblis dalam hidup kita DP DP Untuk kita tergiur Ada banyak tawaran Yang kita harus Ambil keputusan Yang mana kita ambil Yang mana kita tolak Baiklah Tuhan memberikan Hikmat Kepada setiap bapak Ibu saudara Untuk ngambil keputusan Tidak sesuai Dengan keinginan Kita Kadang liat orang Bikin bisnis itu ya Aduh Kok bisa ya Dia itu Dapat untungnya Banyak banget Kita kadang Suka cepat tergiur Kalau liat orang Sudah sukses Dan kita ingin Menggeluti bidang yang sama Karena kita liat Wah Enak banget dia kerja kaya gitu ya Modalnya dikit ya Yaudah Coba deh ikut kerjain Banyak sekali orang ini Mengikuti keinginan Suksesnya orang lain Sehingga Memulai sesuatu yang Belum tentu Tuhan berfirman demikian Dalam hidupmu Anda terpancing oleh Keinginan Karena melihat Orang lain Berhasil Karena melihat Orang lain Punya Aku juga mau ah Memulai usaha itu Aku juga mau ah Bisnis itu Tuhan sudah katakan Jangan Kadangnya Tidak mesti kok Bisnis yang halal Atau haram Tapi kalau Tuhan Berkata Jangan Apa yang Tuhan bilang Jangan pegang Jangan pegang Kalau Tuhan katakan Jangan ekspansi Maka janganlah Gegaba ekspansi Tekunilah Sebuah usaha Yang memang masih Satu itu Melihat orang Wah Sudah ekspansi bisnis Sudah buka cabang Sudah punya bisnis yang lain Pengen Saya ini sudah usia 40 Kata orang Midlife crisis Kalau saya tidak mulai sekarang Kapan lagi Nanti saya Kalau sudah umur 50 Nyali saya Tidak segede ini Apalagi Kata siapa Di sini GMS senior Masih berapi-api Kok tidak ada yang pensiun Yang percaya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Barusan opening Di timur Hari Jumat kemarin GMS senior Tuhan pakai Setiap orang Di setiap usia Untuk tetap Berbuah Tapi bukan Dengan keinginan Dan drive-nya kita Tapi dengan Perkataan Tuhan Apakah Tuhan Menyetujuinya Biarlah kita Tidak gegaba Untuk ekspansi Biarlah kita Tidak gegaba Untuk melakukan Hal yang kecil Maupun yang besar Tidak melulu Yang menyesatkan Dan yang baik Dan yang benar Tapi Yang baik pun Belum tentu Tepat buat kita Amin Bapak Ibu Semua sesuatu Yang Segala sesuatu Yang kelihatan baik Kalau itu bukan Untuk kita Dan bukan musim kita Jangan kita gegabah Melakukannya Karena Keinginan Haruslah Tuhan Lebih besar dari Keinginan kita Berangkatlah Si Bilem ini Berangkat pergi dia Dia pergi Dia naik keledai Bapak Ibu tahu ceritanya kan Keledainya itu Dari jalan Yang ada ladangnya Sampai kepada Jalan yang lebih sempit Yang cuma ada Anggur dan tembok Sampai kepada Jalan yang lebih sempit lagi Bilem Naik di keledai itu Dari jalan itu Keledainya itu Terus menyimpang Terus Menghindar Dari jalan utama Sehingga Sampai ketiga kalinya Karena jalannya Sudah bertambah Sempit Waktu Keledai itu Saya cari dulu ya Berjalanlah pula Malaikat Tuhan Terus dan berdiri Berdirilah ia pada Suatu tempat Yang sempit Oke Suatu tempat yang sempit Yang tidak ada jalan Untuk menyimpang Ke kanan dan ke kiri Melihat Malaikat Tuhan Meniaraplah Keledai itu Dengan Bilem Masih diatasnya Maka bangkitlah Amarah Bilem Lalu dipukulnya Keledai itu Dengan tongkat Dengan tongkat Dipukullah Karena sudah Ketiga kali Keledainya itu Jalannya itu miring Jalannya itu miring Dia marah Ketiga Kalinya Pertama kali Menyimpang Keledai itu Masuk ke ladang Bilem memukul Keledai itu Untuk memalingkannya Kepada jalan Kedua kali Lihat lagi Malaikat Tuhan Ditekannya lah Dirinya kepada tembok Sehingga kaki Bilem Terhimpit kepada tembok Ia memukul pula Dan dia jalan lagi Ketiga Dia marah Sampai Keledai itu Bicara Keledai itu Bilang begini Apakah yang kulakukan Kepadamu Sampai engkau Memukul aku Tiga kali Seekor hewan Bicara sama dia Wow Terus Dia kaget gak? Enggak Dia ajak ngomong balik Coba kalau Keledai bicara Saya pingsan kayaknya Saya pingsan Atau saya ampun-ampun Saya tahu itu Tuhan Gitu ya Tapi keinginan Membutakan dia Sampai keledai ngomong Pun dia gak kaget Gak kaget dia Dia bilang begini Jawab Bilem Kepada Keledai itu Saya merasa ya Kalau cari humor Di Alkitab Ini salah satu humornya Ada pembicaraan Orang sama keledai Ya Tapi ini bukan dongeng ya Ini beneran terjadi Bapak Ibu Di Alkitab itu gak ada dongeng Semuanya itu bener terjadi Ya Bilem jawab begini Karena engkau Mempermain-mainkan aku Seandainya Ada pedang di tanganku Tentulah engkau Kubunuh sekarang Marah dia Oke Tetapi keledai itu Berkata kepada Bilem Terjadilah percakapan ya Bukankah aku ini Keledaimu Yang kau tunggangi Selama hidupmu Sampai sekarang Pernah gak Aku berbuat demikian Kepadamu Jawabnya tidak Lucu kan Aku loh Keledai yang kamu Tunggangi seumur Aku pernah gitu gak Sama kamu Mesrah banget mereka berdua Ya kan Terjadilah sinetron Jeng-jeng-jeng Waktu dia bilang Pernahkah aku Perbuat begitu Dengan engkau Bersambung Jawabnya apa Tidak Dia masih jawab loh Enggak sih Kamu selama ini Aku tunggangi Kamu baik-baik kok Enggak sih Kemudian Tuhan Menyingkapkan Mata Bilem Dilihatnyalah Malaikat Tuhan Dengan pedang Terhundus di tangannya Berdiri di jalan Lalu berlututlah Ia Dan sujud Berfirmanlah Malaikat Tuhan Apakah sebabnya Engkau memukul Keledaimu Sampai tiga kali Lihat Aku keluar Sebagai lawanmu Sebab jalan ini Pada pemandanganku Menuju kepada kebinasan Jika keledai ini Melihat aku Telah tiga kali Ia menyimpang dari hadapanku Jika ia tidak Menyimpang dari hadapanku Tentulah Engkau yang kubunuh Dan pada waktu itu juga Dan pada waktu itu juga Dan dia kubiarkan hidup Wow Betapa menyesatkannya Keinginan kita Sewaktu kita Terus-terusan Dan kita tolak Untuk taat Dan Tuhan itu setia Saya mau katakan Kalau sekarang kita Di dalam keadaan Yang menurut Bapak Ibu Sudah agak telat Dan terjebak Dan jatuh jauh Di dalam Jerumusan keinginan Yang dulu awal-awal Diresponi Belum terlambat Bapak Ibu Karena Tuhan baik Tuhan tidak biarkan Kita tahu-tahu itu Langsung terjun bebas Ke bawah Tidak pernah Tuhan tidak pernah Biarkan anaknya itu Terjun bebas Kenapa saya katakan demikian Karena Tuhan itu Selalu kirim Peringatan-peringatan Dari awal Dari jalannya yang lebar Yang ada ladang Kanan-kirinya Sampai jalannya Yang agak sempit Yang kebun anggur Kemudian dinding Sampai jalannya Yang beneran sempit Lihatlah Tuhan yang mengatur Supaya dia Tidak menuju Kebinasaan Maka hari ini pun Belum telat Jangan biarkan Keinginan Yang sudah menyeret Anda sejauh ini Menyeret Anda Sampai kepada Kebinasaan Serahkan keinginan itu Kepada Tuhan Apapun itu Keinginannya Ada keinginan Yang pengen Hidup seperti Seperti tampilan Orang-orang Di sosial media Tampilan berlibur Kemana Keinginan Untuk supaya Keluarganya Juga bisa Memenuhi Kebutuhan Untuk bisa Berliburan Seperti itu Sehingga Keinginannya Menjadi Tuntutan Tuntutan Untuk siapapun Yang mengusahakan Di keluarga Bisa tetap Orang tua Bisa suami Bisa diri sendiri Bahkan Menuntut diri sendiri Oleh karena Keinginan itu Terjebak Sampai Buta Sampai buta Tidak melihat lagi Keinginan itu Menjadi sebuah Ambisi yang Membutakan Keinginan itu Sudah lebih besar Daripada Tuhan Dalam hidup kita Bahaya Bilem Buta Tidak melihat Tiga kali Peringatan itu Dia menolak Tiga kali Peringatan itu Dia mau Jatuh Tiga kali Dia menolak Sampai Sampai Keledainya Membungkukkan Dirinya Dia marah Dia berbicara Dengan Keledainya Masih Enggak sadar-sadar Tapi lihat betapa Setianya Tuhan Maka Tuhan Menyingkapkan Semuanya itu Dan melihat Malaikat Menghunuskan Pedangnya Dan Tuhan bilang Kalau masih tetap Jalan Keledai ini Aku biarkan Hidup kamu yang mati Wow Saya dengar ini Jangan terus Terusan Tuhan itu Panjang sabar Tapi kalau kita Sampai jatuh Kedalam dosa Ada konsekuensinya Ada konsekuensinya Tuhan Tuhan tidak bisa Menyangkali dirinya Yang adalah Allah yang Just Just itu Bukan adil Tapi kedaulatan Allah Kebenaran Allah itu Mutlak Allah itu Kudus itu Mutlak Keinginan itu Diteruskan Kalau sampai kita Berdosa Kita lah yang Akan menuai Konsekuensinya Kita lah yang Akan menuai Perbuatan kita Sendiri Tuhan Baik Tuhan bilang Ini Saya kasih kamu lihat Malaikat itu Ada di depan Kalau kamu tetap Mau tabrak Artinya dia masih ada Pilihan Karena setelah itu Dia melanjutkan Perjalanannya Tapi dia melakukan Apa yang Tuhan Mau Dia lanjutkan Perjalanannya Dia tetap Ketemu Kepada Raja Balak itu Kepada Raja Moab itu Dia tetap Berjalan Tapi keinginan Dan agenda Tuhan lah Yang dia bawa Bukan lagi Keinginannya Tuhan tidak pernah Nolkan Tahun-tahun kita Yang sudah lewat Tidak akan ada Tahun-tahun Yang terhilang Kalau kita menyesal Dengan perbuatan kita Dengan pilihan kita Mengikuti keinginan Yang kita hari ini sadari Iya Betapa bodohnya Saya mengambil Pilihan itu Belum terlambat Dan Tuhan Tidak pernah menyanyiakan Pelajaran yang mahal Itu Karena Tuhan Akan melanjutkan Perjalanan hidup kita Mulai dari titik ini Kita tidak bisa Kembali ke masa lalu Tapi mulai Daripada sekarang Waktu kita menyerahkan Keinginan kepada Tuhan Maka semuanya itu Akan diganti Serah terima Agenda Tuhan lah Yang terjadi Dalam kehidupan kita Begitulah yang terjadi Di Bilem Dia serah terima Pada waktu itu Dia tersungkur Dia menyesal Dia menyesal Dan kemudian Dia berangkat lagi Dia ketemu Sama Raja Moab itu Tapi dia bawa Agenda Tuhan Kita tahu kan Ceritanya kan Waktu dia ketemu Sama Raja Moab itu Dia berdiri disana Waktu dia bernubuat Yang diminta Raja Moab ini Adalah mengucapkan Kutuk Tapi yang keluar Daripada mulutnya Adalah berkat Untuk bangsa Israel Karena itu adalah Keinginan Tuhan Karena bangsa Israel Adalah bangsa Yang diberkati Dan dia melakukan Kehendak Tuhan Dia menyerahkan Keinginannya Saudara Waktu kita Mengikuti Keinginan kita Dari apa yang kita baca Dibilangan 22 ini Kita lihat Bileam ini Mengutamakan Keinginannya Bukan Ketaatannya Dia tunda-tunda Ketaatannya Sampai akhirnya Dia tidak taat Saudara Ketaatan yang ditunda Buntutnya adalah Pemberontakan Jadi kalau mau Taat-taat hari ini Jangan tunggu nanti Anda jelas tahu Apa yang menjadi Keinginan Tuhan Dan menyenangkan Hati Tuhan Jangan lagi Seperti Bileam Mengatakan Apa pula Yang akan dikatakan Tuhan Untuk tanya Kedua kali Sudah jelas tahu Tuhan bilang Stop keinginanmu Stop Stop motivasimu Jangan jual Ketaatan kita Demi profit Apapun dalam dunia ini Semuanya bersifat Sementara Pilihlah Untuk Taat Pilihlah Untuk taat Karena Sekali Iblis DP Dalam kehidupan kita Dan saya melihat Kehidupan orang-orang Yang mengizinkan Untuk musuh DP Dalam kehidupannya Dia kalau sudah dapat Keinginannya Tidak akan pernah cukup Dia akan Tambah merah Tambah hijau Lagi matanya Untuk pengen punya lebih Punya lebih Sewaktu keinginan itu Diturutin Maka Ketamakan Akan membutakan Kebenaran Ketamakan Akan membutakan Kebenaran Ketamakan Itulah Waktu dia Membayang-bayangkan Kalau aku pergi Pesan sponsor Yang aku sudah Sampaikan kepada Utusan itu Bahwa emas Dan perak Seisi Seisi istana Atau rumah Tadi katanya Seistana Penuh Wah dia lagi Bayang-bayangkan Sampai dia Buta Dia gak bisa Lihat malekat Keledai aja Bisa lihat loh Dan dia gak sadar Kalau keledai itu Bicara Dia gak sadar Kalau dia lagi Having conversation Sama keledai Ketamakan itu Membutakan Si Bilem Ketamakan kita Juga bisa Membutakan Kebenaran Ketamakan kita Juga bisa Menghancurkan Keluarga Ketamakan kita Bisa membuat kita Lupa Hubungan darah Itulah yang Membutakan Dosa ketamakan ini Sangat mengerikan Dosa ketamakan Ini seperti Virus Yang akan Menggerogoti Pelan-pelan Pelan-pelan Consume Your whole being Consume Your whole being Itu artinya Menguasai Mengendalikan Pribadi kita Seutunya Yang kita Serahkan Kepada Kebinasaan Dimulai dari mana Keinginan 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 yang Tidak sesuai dengan Isi hati Tuhan Itu bahaya Akan Berlanjut Kepada Ketamakan Orang rakus Menjadi buta Orang tamak Menjadi buta Dan Waktu dia Waktu dia bilang Nanti saya Tanya Tuhan lagi Kita juga Belajar satu hal Kalau motivasi itu Sama pentingnya Dengan tindakan Motivasi itu Sama pentingnya Dengan tindakan Jangan bilang Oh Itu masih Dipikiran kok Belum ngapa-ngapain Belum ngapa-ngapain Tenang aja Aku belum invest kok Aku belum expand kok Aku belum katakan Iya kok Aku hanya berpikir doang Jangan diladeni Pikiran Keinginan Yang kita sudah tahu Bukan untuk Kita Kita pilihlah Untuk taat Kita pilihlah Untuk Immediate Obedience Ketaatan Pada saat itu Juga Tanpa Ditunda Tunda Kita lihat ya Orang yang taat Itu siapa Orang yang taat Itu Di Alkitab Banyak Kita bisa pelajari Bagaimana Yusuf taat Di masa-masa sulitnya pun Dia taat Dia punya godaan loh Untuk Untuk memiliki Satu hal Yang dia tidak miliki Semuanya sudah dikasih ke dia Kecuali Istrinya Potiphar Dia katakan Seluruh rumah ini Telah diserahkan Kepadaku Dia tahu loh Tuhannya itu percaya Sama dia Semuanya Hal-hal itu Semuanya diserahkan Cuman satu yang gak diserahkan Kepadaku Istrinya Aku gak mau pegang Aku gak mau pegang Dia tidak punya keinginan Dan dia tidak punya ketamakan Dia gak lantas Serta-merta Wah Sekalian Mau semuanya Rakus Tama Dari penjara Sudah dipercaya Jadi tangan kanan Abis kejadian Tante Potiphar ini Apa yang terjadi Dia masuk penjara lagi kan Dia masuk penjara lagi Kemudian apa yang terjadi Orang yang taat Kepada Tuhan Tuhan tidak pernah lupa Untuk mengangkat mereka Orang yang taat Dan peka Kepada Tuhan Mereka juga lah Adalah orang yang peka Dengan kesempatan Kesempatan Emas Mereka juga lah Yang akan Tuhan Pertemukan dengan Divine Divine connection Dengan orang yang tepat Kadang ya Tuhan itu lagi merancangkan Untuk kita ketemu Orang partner bisnis Yang tepat On the way nih Tapi karena keinginan kita Buru-buru Kita yang ditur Kita yang membuat Hal-hal menjadi complicated Hampir ada Divine connection Hampir ada Perjumpaan ilahi Dengan orang yang tepat Tapi karena keinginan kita Eh kita ribet Ketemu orang yang salah Kita mengiakan Sebuah opportunity Yang salah Padahal ada opportunity Yang seharusnya Mengangkat kita Tapi malah kita menyeret Diri kita dengan keinginan Bapak Ibu Kita belajar sesuatu hari ini Keinginan adalah Hal yang simple Hal yang sepele Tapi kalau kita tidak Menghandlenya Dengan takut akan Tuhan Keinginan kita ini Akan menyeret kita Yusuf orang yang taat Daud juga adalah Orang yang taat Daud Walaupun sudah dibilang Jadi raja Sudah diurapi loh Dan dia punya kesempatan Di goa Untuk membunuh Saul Kalau dia bunuh aja Itu pasukan semua Sudah siap mengangkat dia Jadi raja Apakah dia tamak Apakah dia matanya ijo Untuk melihat Oh kapan aku duduk Di tahta itu Kapan aku diangkat Tuhan sudah pilih aku kok Ini waktunya Tuhan Pengen rasanya Mengakhiri semua Semua Kejar-kejaran ini Diburu sama Saul terus Mau dibunuh sama Saul terus Ini kesempatan nih Daud lagi Melakukan private Bisnisnya di goa Tinggal Dia tuh bunuh aja Dia bersama dengan pasukannya Dia pasti menang Tapi apakah dia lakukan oleh Daud Dia gak tamak Dia gak rakus Akan posisi raja itu Dia tahu Kalau Tuhan yang akan mengangkat dia Maka dengan waktunya Tuhan pulalah Dia akan diangkat Dan diurapi menjadi Rajanya Israel Begitu juga dengan kita Keinginan kita Kita bawa kehadapan Tuhan ya Dengan tiga poin sederhana Bisa catat sama-sama Di dalam keinginan kita Yang pertama Kita utamakan ketaatan Ketaatan yang diutamakan Bukan keinginan Boleh sama-sama katakan Ketaatan Dan yang kedua Ketamakan Membutakan Kebenaran Dan yang ketiga Motivasi Sama pentingnya Dengan Tindakan Tuhan Lebih besar Daripada keinginan kita Kita serahkan semuanya Motivasi kita Keinginan kita Semuanya kehadapan Tuhan Saya berdoa Saya berdoa Supaya Jemaat Di timur ini Tidak terjebak Di dalam keinginan-keinginannya Yang membawa kepada Ketamakan kerakusan Supaya Setelah itu Ditutup Di dalam Nama Tuhan Yesus Mau Bapak Ibu Mari kita sama-sama Bangkit berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.